Halo para pecinta Battlethrough Defense dimanapun kalian berada, udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar. Gue bilang gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanan Mang Oyan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini masih bersama dengan Zan Lau. Setelah Xiaoyan dikalahkan oleh Jenderal Wanita, Xiaoyan pada saat ini benar-benar berniat untuk membalaskan dendamnya. Memikirkan hal ini, Xiaoyan juga menyadari bahwa Xiaoyan membutuhkan pedang untuk melawannya. Xiaoyan pun berniat untuk meninggalkan pagoda pemurnian dan mempelajari teknik pedang. Namun bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini di meja di lantai ketujuh ada sebuah pil bundar yang tergeletak. Pil ini terlihat transparan dengan bintang biru bersinar di dalamnya dan terlihat cukup misterius. Zan Lau juga pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan bahwa karena Xiaoyan telah membunuh pemimpin yang bernama Zuyu, maka Xiaoyan akan mendapatkan hadiah. Xiaoyan pun segera menatap ke arah pil tersebut dan bertanya apakah pil ini? Menanggapi pertanyaan dari Xiaoyan ini, Zan Lau hanya tersenyum dan berkata mengapa Xiaoyan pada saat ini tidak mencobanya. Xiaoyan pun dengan sedikit ragu segera mengambil pil tersebut sebelum akhirnya segera memasukkan pil tersebut ke dalam mulutnya. Bersamaan dengan hal tersebut, mata Xiaoyan pada saat ini terbelalak dan wajah Xiaoyan seketika memerah. Tubuh Xiaoyan segera mengeluarkan orijin dewa yang kuat dan pada saat ini seluruh bintang di tubuh Xiaoyan bertambah menjadi 2.500. Xiaoyan benar-benar tidak menyangka bahwa jumlah bintang Xiaoyan pada saat ini telah bertambah 500 buah. Dalam waktu singkat, jumlah 500 buah ini benar-benar sangat banyak dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut. Xiaoyan tanpa sadar bergumam bahwa ini benar-benar sesuatu yang bisa diandalkan. Xiaoyan benar-benar tidak menyangka bahwa pil ini akan dapat secara langsung memadatkan bintang-bintang dan meningkatkan kekuatan Xiaoyan. Xiaoyan, mungkinkah ini adalah sesuatu yang akan didapatkan oleh Xiaoyan setelah Xiaoyan menjalani misi di dalam ingatan yang mulia. Jan Loh pun tersenyum dan berkata bisa dibilang memang seperti itu. Hal ini tampak sangat sederhana dan Xiaoyan hanya perlu membunuh beberapa orang penting yang berada di dalam memori. Jika Xiaoyan berhasil melakukannya, maka Xiaoyan benar-benar akan mendapatkan reward yang besar. Xiaoyan pun tersenyum dan pada saat ini Xiaoyan merasa sangat bersemangat untuk melakukan pelatihan ini. Tetapi Xiaoyan berniat untuk melatih teknik pedang terlebih dahulu. Xiaoyan juga perlu menemukan pedang untuk bisa berhadapan dengan sosok jenderal wanita. Pada akhirnya Xiaoyan pun memutuskan untuk keluar dari pagoda pemurnian dan pada saat ini Xiaoyan segera menemui kelompoknya yang lain. Xiaoyan segera bertanya kepada kerumunan apakah mereka pada saat ini memiliki pedang. Mendengar hal tersebut, semua orang pada saat ini sedikit tertegun dan menatap ke arah Xiaoyan. Bai Ling adalah sosok yang pertama kali pulih dan berkata bahwa Bai Ling adalah orang yang ahli dalam ilmu pedang. Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya Xiaoyan menatap ke arah kelompoknya yang lain. Pada saat ini Zongbo juga sedikit tersadar sebelum akhirnya ada kilatan yang pada saat ini muncul di lengan Zongbo. Bersama dengan hal tersebut pada saat ini sebuah bila pedang segera muncul dan Zongbo mulai berbicara. Zongbo berkata kepada Xiaoyan apakah yang mulia Xiaofong pada saat ini ingin mempelajari ilmu pedang. Xiaoyan pun mengangguk dan berkata bahwa Xiaoyan memang ingin mempelajari ilmu pedang. Mendengar hal tersebut, Zongbo pun sedikit tersenyum dan berkata kepada Xiaoyan bahwa yang mulia Xiaofong pada saat ini bisa belajar dengan Tuan Bai Ling. Yang mulia Bai Ling adalah orang yang sangat ahli dalam ilmu pedang. Dengan begitu maka kemampuan teknik pedangnya benar-benar tidak perlu diragukan lagi. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening dan Xiaoyan teringat bahwa di pertempuran di dalam memori. Xiaoyan sama sekali tidak membutuhkan orijin dewa untuk bertempur dan Xiaoyan hanya bisa menggunakan kekuatan fisik. Oleh karena itu tidak peduli seberapa kuat kekuatan dan teknik pedang yang dimiliki oleh yang mulia Bai Ling. Hal tersebut tidak akan berguna di dalam ilusi. Xiaoyan pada akhirnya teringat bahwa Zongbo juga sepertinya menggunakan teknik pedang. Terlebih lagi kemampuan Zongbo juga sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan Bai Ling. Yang diperlukan oleh Xiaoyan kali ini hanyalah teknik dasar dari ilmu pedang dan Xiaoyan segera bertanya kepada Zongbo. Xiaoyan berkata kepada Zongbo bahwa ia pada saat ini ingin Zongbo mengajarinya. Yang diperlukan oleh Xiaoyan hanyalah teknik sederhana. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini tidak perlu belajar kepada yang mulia Bai Ling. Mendengar hal tersebut Zongbo pun tersenyum masam. Tetapi pada saat ini ia benar-benar tidak bisa menolak apa yang diinginkan oleh Xiaoyan. Zongbo pun mengelah nafas dan bertanya kepada Xiaoyan teknik tingkat apakah yang yang mulia Xiaofeng inginkan pada saat ini. Zongbo memiliki teknik pedang tingkat di ataupun tingkat suci. Selain itu yang mulia juga bisa mengambil pedang ini untuk digunakan sebagai latihan. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menggaru kelapanya dan berkata kepada Zongbo apakah ada teknik yang lebih rendah lagi. Apakah Zongbo memiliki teknik-teknik dasar yang bisa digunakan tanpa orijin dewa. Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini sedikit terkejut dan menatap ke arah Xiaoyan dengan tatapan aneh. Bagaimanapun pertempuran akan menggunakan orijin dewa dan Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk tidak menggunakan orijin dewa. Jika begitu permasalahannya bukankah di dalam pertempuran akan sangat sulit untuk berhadapan dengan musuh. Zongbo pada akhirnya segera memastikan kepada Xiaoyan apakah yang dikatakan oleh yang mulia Xiaofeng ini memang benar. Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dengan penuh keyakinan dan Zongbo pada saat ini menghala nafas. Zongbo pun segera memberikan pedang yang pada saat ini tergeletak di tangannya kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun tersenyum dan menerima pedang yang cukup bagus yang memiliki nama Si Ming. Di bawah peragaan Zongbo, Xiaoyan pada akhirnya mulai berlatih teknik pedang mendasar. Meskipun agak kaku tetapi ini hanyalah sebuah awalan dan Xiaoyan terus menerus berlatih bersama dengan Zongbo. Dengan kemampuan pemahaman yang kuat milik Xiaoyan pada saat ini Xiaoyan benar-benar dapat dengan cepat bisa memahami semua gerakan yang ditunjukkan oleh Zongbo. Delapan teknik dasar pada saat ini dipelajari oleh Xiaoyan dengan Zongbo sebagai gurunya. Selama sebulan Xiaoyan pada akhirnya menguasai delapan teknik pedang dengan mahir. Pada akhirnya setelah berhasil melatih teknik pedang, Xiaoyan pada saat ini memiliki kepercayaan diri untuk bisa mengalahkan sang jenderal. Setelah pelatihan singkat ini juga Xiaoyan pada akhirnya menghala nafas dan Xiaoyan memutuskan untuk kembali masuk ke dalam pagoda. Zongbo berkata bahwa Xiaoyan memiliki tiga peluang untuk menjalani dunia ilusi dari ingatan yang mulia ini. Setelah sekali masuk dan berhasil dibunuh oleh sang jenderal, Xiaoyan pada saat ini benar-benar memiliki tekat di dalam hatinya. Pada akhirnya tanpa banyak basa-basi, Xiaoyan segera kembali memasuki ingatan dan kali ini Xiaoyan benar-benar menemukan pedang panjang di dalam sumur. Xiaoyan pun mengambil pedang tersebut dan pada saat ini menarik bilahnya dan pedang ini sama persis dengan pedang yang sebelumnya diberikan oleh Zongbo. Xiaoyan pada akhirnya kembali melakukan perjalanan yang sama dan berhasil membunuh pemimpin dari para prajurit. Pada akhirnya Xiaoyan juga berhadapan dengan sang jenderal wanita. Xiaoyan pada saat ini mengeluarkan pedang dan pertempuran di antara keduanya juga sekecika terjadi. Adegan seperti sebelumnya tidak terjadi pada saat ini. Xiaoyan benar-benar mengeluarkan teknik pedang yang diajarkan oleh Zongbo dan pada saat ini terlihat imbang. Melihat Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar sangat mahir menggunakan pedang. Jenderal wanita yang mengenali sosok Gu Zhongsheng juga pada saat ini benar-benar terkejut. Ia di dalam hatinya bertanya-tanya bagaimana mungkin Gu Zhongsheng bisa memiliki teknik pedang baru. Di tengah-tengah pemikiran sang jenderal, Xiaoyan pada saat ini kembali melesat menyerang dengan teknik lainnya. Sang jenderal juga pada saat ini terkejut dan kewalahan. Sang jenderal merasa sedikit putus asa dan pada saat ini mengidipkan matanya kepada para prajurit dan seketika para prajurit mengapung Xiaoyan. Para prajurit ini juga bersiap untuk menyerang ke arah Xiaoyan, tetapi Xiaoyan pada saat ini dengan sangat cepat berhasil menghabisi sang jenderal. Begitu sang jenderal benar-benar ditebas oleh Xiaoyan, pada saat ini tubuhnya seketika menghilang. Xiaoyan juga pada saat ini sedikit terkejut, tetapi Xiaoyan segera menekan perasaannya ini dan segera berhadapan dengan para prajurit. Xiaoyan berhasil menghabisi banyak prajurit, tetapi pada saat ini jumlah prajurit di sini benar-benar sangat banyak. Xiaoyan terus-menerus bertempur dengan menggunakan kekuatan fisiknya. Semakin lama Xiaoyan semakin lelah hingga pada akhirnya Xiaoyan juga berhasil terluka oleh serangan para prajurit. Menghadapi prajurit yang tak terhitung jumlahnya, Xiaoyan pada saat ini benar-benar kewalahan dan menderita banyak luka. Pada akhirnya sosok Xiaoyan pada saat ini berakhir dengan kekalahan karena menderita banyak luka dan kehabisan cairan merah. Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan berakhir dengan cara seperti ini. Xiaoyan pada akhirnya segera kembali ke posisinya semula dan pada saat ini sudah ada Zhan Lao yang berada di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini mengelah nafas dan berpikir sepertinya Xiaoyan harus kembali belajar dengan Zongbo. Xiaoyan juga teringat bahwa Zongbo memiliki sebuah teknik yang bernama teknik bayangan dan teknik tersebut dapat menghabisi banyak orang. Memikirkan hal ini Xiaoyan pada akhirnya kembali memiliki dekat di dalam hatinya dan Xiaoyan pada saat ini menekan esmosinya. Bersama dengan hal tersebut pada saat ini sosok Zhan Lao pun segera mulai berbicara kepada Xiaoyan. Zhan Lao berkata bahwa apa yang dilakukan oleh Xiaoyan pada saat ini cukup bagus. Ada satu lagi pembunuhan tetapi di dalam hal ini orang tersebut bukanlah orang terkuat. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun mengelah nafas dan pada saat ini Xiaoyan hanya bisa mengerutkan kening. Xiaoyan sudah mati-matian berhadapan dengan sosok tersebut ditambah dengan banyak para penjaga. Namun Xiaoyan masih belum bisa menerobos terlebih lagi masih ada orang kuat di belakangnya. Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini merenung pada akhirnya sebuah pil lain segera muncul di atas platform. Zhan Lao juga pada saat ini segera bertanya kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan mengerti apa kenangan ini sekarang? Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Zhan Lao. Xiaoyan juga kembali mengingat bahwa sosok yang mulia pada saat itu tampaknya bukanlah orang penting di kerajaan. Terlebih lagi pada awalnya ia menggunakan pakaian pelayan. Namun meskipun begitu tampaknya status dan kekuatan dari yang mulia pada saat itu sepertinya benar-benar diperhitungkan. Xiaoyan pun mengelah nafas dan pada saat ini Xiaoyan memutuskan untuk segera kembali mengkonsumsi pil yang dihadirkan. Xiaoyan tanpa banyak basa-basi segera kembali memasukkan pil tersebut ke dalam mulutnya. 2500 bintang di dalam dantian Xiaoyan pada akhirnya kembali bertambah hingga mencapai 3000. Xiaoyan pada saat ini merasa sangat senang karena proses ini dapat dikatakan proses yang sangat cepat. Xiaoyan pun mengelah nafas lega setelah menyelesaikan misi ini. Setelah itu dengan tekad di dalam hatinya Xiaoyan pada saat ini harus kembali mempelajari teknik pedang dari Zhongbo. Pada akhirnya Xiaoyan kembali keluar dan menemui Zhongbo dengan sedikit tersenyum. Zhongbo pada saat ini merasa sedikit keanehan dan bertanya apakah yang sedang terjadi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zhongbo pada saat ini Xiaoyan tanpa banyak basa-basi segera bertanya kepada Zhongbo. Xiaoyan bertanya apakah Zhongbo memiliki teknik yang dapat digunakan untuk membantai banyak orang sekaligus. Zhongbo pun mengerutkan kening dan berkata bahwa sepertinya semuanya telah diajarkan oleh Zhongbo kepada Yang Mulia Xiaofeng. Namun Zhongbo lupa memberitahu sesuatu kepada Yang Mulia Xiaofeng. Jika Yang Mulia Xiaofeng ingin membantai banyak orang sekaligus Yang Mulia Xiaofeng hanya perlu mengendalikan nafas ketika menyerang. Yang Mulia Xiaofeng juga harus memanfaatkan medan yang ada di sekitar. Dengan begitu maka teknik akan bisa dimodifikasi dan Yang Mulia Xiaofeng akan bisa melakukan pembantaian sesuka hatinya. Tentu saja semua itu tidak terlepas dari kekuatan fisik yang dimiliki oleh Yang Mulia Xiaofeng. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun menganggulkan kelapanya dan sedikit merenung mendengar apa yang baru saja dilelaskan oleh Zhongbo. Sementara itu Zhongbo pada saat ini sedikit memiliki keanehan. Zhongbo pada akhirnya tanpa sadar bertanya kepada Xiaoyan apa yang pada saat ini sedang dialami oleh Yang Mulia Xiaofeng. Mungkinkah Yang Mulia Xiaofeng sedang menghadapi sebuah ilusi? Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun sedikit tersadar dan Xiaoyan tentu saja tidak mungkin memberitahu Zhongbo dan yang lainnya mengenai apa yang dialami oleh Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain Zhongbo kembali berbicara kepada Xiaoyan. Zhongbo berkata bahwa ia bisa membantu Yang Mulia Xiaofeng jika ia mengetahui situasi dasar lokasinya. Mendengar hal tersebut pada saat ini Xiaoyan juga memikirkan sesuatu. Tampaknya tidak menjadi permasalahan bagi Xiaoyan jika ia hanya menceritakan situasi serta lokasi yang Xiaoyan alami. Xiaoyan pada akhirnya mengelah nafas dan segera menceritakan semua cerita dari awal hingga Xiaoyan berhadapan dengan Sang General. Xiaoyan menceritakan lokasi di mana terdapat sungai besar, jembatan, para penjaga, dan istana yang luas. Setelah mendengarkan cerita dari Xiaoyan ini, Zhongbo pada akhirnya segera mengeluarkan spekulasi miliknya. Zhongbo berkata jika Tuan ingin memasuki tingkat atas, sepertinya Tuan tidak perlu melakukan banyak pertempuran. Dengan kondisi fisik tertentu, Tuan bisa menyelinap masuk melalui sungai serta memanjat dinding. Tuan hanya perlu membantai beberapa penjaga di spot-spot tertentu agar Tuan bisa melangkah maju. Zhongbo pun terus menjelaskan rencana serta spekulasinya kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun mengerutkan kening dan berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh Zhongbo ini masuk akal. Mendengar rencana yang baru saja diungkapkan oleh Zhongbo ini, Xiaoyan pada akhirnya kembali menjadi bersemangat. Dengan cara menyelinap seperti ini, Xiaoyan benar-benar tidak perlu membuang-buang banyak energi dan bisa memasuki lantai atas istana. Xiaoyan pun menghela nafas dan pada saat ini fikiran Xiaoyan tertuju menuju ke atas istana. Pada saat di dalam ilusi, Xiaoyan merasakan ada sesuatu di hatinya ketika Xiaoyan menatap ke atas istana. Xiaoyan memiliki perasaan yang berdebar-debar seolah-olah Xiaoyan memang harus pergi menuju ke atas istana. Xiaoyan benar-benar sangat ingin tahu apa yang berada di atas istana dan Xiaoyan pada saat ini semakin bertekad. Pada akhirnya setelah memperoleh banyak pengalaman dan pandangan dari Zhongbo, Xiaoyan pun memutuskan untuk kembali masuk ke dalam pagoda pemurnian. Xiaoyan benar-benar ingin mengetahui mengenai kisah kenangan yang dimiliki oleh sosok yang mulia. Xiaoyan pada akhirnya kembali memasuki lantai tujuh menara pemurnian. Ini adalah kesempatan terakhir yang dimiliki oleh Xiaoyan dan setelah memasuki memori. Jika Xiaoyan kembali dikalahkan, maka Xiaoyan tidak memiliki kesempatan lagi untuk masuk. Zhan Lao juga pada saat ini berkata kepada Xiaoyan bahwa kesempatan terakhir ini adalah kesempatan yang sangat langka. Jika Xiaoyan berhasil melewatinya, maka Xiaoyan akan mendapatkan sesuatu yang tak terduga. Xiaoyan pun kembali menjadi semakin pemasaran dan Xiaoyan tanpa basa-basi segera kembali memasuki ruang memori. Begitu Xiaoyan sampai di sumur, Xiaoyan pada saat ini teringat rencana yang sebelumnya dijelaskan oleh Zhongbo. Xiaoyan pada akhirnya menjalankan rencana yang sebelumnya telah diberitahu oleh Zhongbo. Xiaoyan pun melewati banyak para penjaga yang berkeliaran. Xiaoyan hanya membunuh beberapa penjaga hingga pada akhirnya Xiaoyan bisa memasuki lantai atas dari istana. Xiaoyan seketika memasuki sebuah aula dan Xiaoyan melihat ke sekeliling dari aula ini. Xiaoyan menantap ke arah ruang yang sangat luas dan pada saat ini sebuah suara segera terdengar di telinga Xiaoyan. Suara lembut dari sosok wanita pada saat ini berkata pada akhirnya Gu Zhongsheng benar-benar datang. Selain itu Gu Zhongsheng tidak masuk melalui gerbang dan ia berpikir bahwa ini bukanlah gaya dari Gu Zhongsheng. Xiaoyan pun seketika menoleh ke arah sumber suara dan Xiaoyan pada saat ini bisa melihat sosok wanita yang diikat di rak buku. Sosok wanita yang menundukkan kelapanya pada akhirnya mengangkat kelapanya dan menatap ke arah sosok Xiaoyan. Begitu mata sosok wanita ini memandang ke arah Xiaoyan, perasaan Xiaoyan pada saat ini sedikit tertegun. Xiaoyan benar-benar tergejut dan Xiaoyan menahan nafas karena sosok ini adalah sosok yang dikenali oleh Xiaoyan. Melihat ekspresi yang muncul di sosok wanita tersebut pada saat ini Xiaoyan seketika teringat kepada Yunyun. Xiaoyan pun sedikit menghampiri sosok wanita tersebut untuk memastikan dan semakin mendekat. Xiaoyan pada saat ini bisa melihat bahwa wanita ini benar-benar memiliki kemiripan dengan sosok Yunyun. Sementara itu di sisi lain sosok wanita yang mirip dengan Yunyun segera berkata kepada Xiaoyan agar Guzong Seng menyelamatkannya. Xiaoyan pun menatap ke arah wanita yang pada saat ini terlihat sangat lemah. Namun ketika Xiaoyan hendak menghampiri sosok wanita tersebut, tiba-tiba seseorang seketika muncul. Sesosok pria pada saat ini berdiri dan memandang ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya mulai berbicara. Sosok pria itu berbicara kepada si wanita dan berkata sepertinya ini adalah anjing penjaga terakhir yang ia miliki. Setelah itu pria tersebut pun menoleh ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa ia telah mendengar reputasi yang dimiliki oleh Guzong Seng. Ia mendengar bahwa Guzong Seng sangat kuat dan ia berharap pada saat ini Guzong Seng bisa menunjukkan hal tersebut kepadanya. Setelah selesai berbicara, si pria pun segera menghunuskan pedang dan bersiap untuk melakukan pertempuran. Menyadari hal tersebut, sosok Xiaoyan pada saat ini merasakan adanya sesuatu yang aneh dan Xiaoyan seketika menjadi sangat waspada. Sementara itu si pria pada saat ini sedikit tersenyum melihat Xiaoyan yang meningkatkan kewaspadaannya. Sosoknya kembali berbicara kepada sosok wanita yang ternyata bernama Konglan. Si pria berkata bahwa ketika ia membunuh anjing terakhir penjaganya, tidak akan ada seorang pun yang bisa mengganggu pernikahan mereka. Menanggapi perkataan dari si pria, pada akhirnya sosok wanita yang bernama Konglan mulai tersenyum dan berbicara. Ia berkata kepada sosok pria yang ternyata bernama Kindek bahwa jika Guzong Seng dikalahkan, ia akan bunuh diri sebelum ia bisa menikah dengan Kindek. Pria yang bernama Kindek pun tersenyum dan lanjut berkata jika begitu permasalahannya maka ia hanya bisa mengambil kerajaan yang dimiliki oleh Konglan. Setelah selesai berbicara pada akhirnya si pria kembali menatap ke arah Guzong Seng. Si pria pun segera mengacungkan pedangnya dan berkata bahwa riwayat dari Guzong Seng akan tamat pada hari ini. Setelah selesai berbicara tanpa banyak basa-basi, sosoknya pada saat ini segera melesat. Kecepatan yang ditunjukkan oleh si pria benar-benar sangat cepat dan Xiaoyan pada saat ini seketika melotot. Xiaoyan benar-benar terkejut melihat kecepatan yang dimiliki oleh manusia di zaman ini. Xiaoyan bertanya-tanya bagaimana mungkin pria ini bisa memiliki kecepatan yang tak bisa dilihat. Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini dipenuhi dengan keterkejutan. Lengan Xiaoyan juga tanpa sadar seketika terpotong dan Xiaoyan pada saat ini terbental. Xiaoyan benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan atas kecepatan yang baru saja dimiliki oleh si pria. Xiaoyan bahkan belum bisa menggerakkan tubuhnya tetapi pada akhirnya lengan Xiaoyan benar-benar terpotong. Xiaoyan pada akhirnya segera tersadar dan Xiaoyan pada saat ini segera kembali meningkatkan kewaspadaannya. Namun bersamaan dengan Xiaoyan yang baru saja tersadar pada akhirnya Xiaoyan bisa merasakan pedang yang menusuk jantungnya. Xiaoyan pada akhirnya bergumam benar saja memang ada sesuatu yang aneh. Bagaimana mungkin orang ini bisa memiliki kecepatan yang bahkan tidak bisa diprediksi oleh Xiaoyan? Pada akhirnya sosok Xiaoyan segera kembali ke posisi semula di mana Zhan Lao pada saat ini masih berada di hadapan Xiaoyan. Begitu melihat Xiaoyan terbangun dan terengah-engah Zhan Lao pada saat ini sedikit tersenyum. Setelah itu Zhan Lao pun berkata kepada Xiaoyan bahwa ia sebelumnya telah menjelaskan ada orang yang lebih kuat jika dibandingkan dengan jenderal wanita. Tampaknya Xiaoyan benar-benar tidak bisa berkutik berhadapan dengan sosok tersebut. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menghela nafas mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Zhan Lao. Xiaoyan benar-benar masih tercengang karena Xiaoyan tidak percaya pria tersebut memiliki kecepatan yang menakjubkan. Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar hanya bisa menghela nafas karena kesempatan terakhir telah dilewati oleh Xiaoyan. Xiaoyan tidak bisa mengalahkan sosok tersebut dan Xiaoyan pada saat ini juga tidak mendapatkan hadiah. Pada akhirnya Xiaoyan memutuskan untuk kembali dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak mendapatkan apapun. Xiaoyan pun segera keluar dari pagoda pemurnian dan pada saat ini segera menemui kelompoknya. Tanpa terasa bersamaan dengan Xiaoyan yang berlatih di dalam pagoda pemurnian, batera yang mereka naiki juga telah mencapai tujuannya. Batera yang dinaiki oleh Xiaoyan dan yang lainnya juga pada akhirnya segera memperlambat kecepatan terbang mereka. Mereka segera keluar dari lubang cacing dan mereka pada saat ini sudah berada di kehampaan utara. Tak lama setelah kemunculan Xiaoyan, pada akhirnya beberapa batera juga muncul di lubang cacing. Batera-batera ini berasal dari aliansi Doshan dan mereka semua benar-benar mengincar warisan yang dimiliki oleh Xiaoyan. Sementara itu kembali ke Xiaoyan dan yang lainnya yang pada saat ini sedang mencari pintu masuk menuju ke pemakaman iblis. Ada beberapa lubang cacing kecil di sini dan lubang cacing tersebut tidak memungkinkan Batera untuk bisa melewatinya. Namun lubang cacing ini juga cukup stabil dan lubang cacing ini memang dibuat untuk orang melintas. Pada akhirnya melihat banyak lubang cacing ini, semua orang juga berpikir bahwa mereka tidak bisa lagi menaiki Batera. Mereka hanya bisa berjalan dan Xiaoyan pada saat ini segera memerintahkan semua orang untuk bergegas. Semua orang pada akhirnya mengangguk dan pada saat ini mereka segera memasuki salah satu lubang cacing. Setelah melewati kegelapan singkat di lubang cacing, pada akhirnya semua orang bisa melihat cahaya. Namun cahaya ini benar-benar sangat redup dan setelah melihat sekeliling, Xiaoyan bisa melihat adanya asap besar di langit di atas di dekat sini. Asap ini menghalangi sinar matahari dan membuat ruang seketika terjatuh dalam suasana kegelapan. Mereka juga tidak bisa melihat terlalu jauh ke depan karena pandangan mereka tertutup oleh asap tebal. Mereka hanya bisa melihat siluet pegunungan yang sangat tinggi dan terlihat sangat aneh. Di tengah-tengah situasi yang baru yang dialami oleh semua orang, pada saat ini Zhongbo pada akhirnya segera tersadar dan mulai berbicara. Zhongbo berkata bahwa ada banyak gunung iblis di sini dan ada juga banyak monster iblis di pegunungan ini. Mereka pada saat ini berada di pinggiran terluar dari pemakaman iblis. Sementara itu senjata yang ditugaskan untuk didapatkan oleh Yang Mulia Xiaofeng berada di titik tengah dari pemakaman iblis. Selain itu sejauh yang ia tahu ada salah satu raja iblis yang hebat. Mereka pasti akan berhadapan dengan raja iblis tersebut dan mereka harus segera memasuki pemakaman iblis. Menanggapi hal tersebut semua orang pada saat ini hanya bisa menganggukkan kelapa masing-masing. Sementara itu Zhongbo kembali lanjut menjelaskan bahwa sebagian besar ruang ini membatasi penerbangan. Terlebih lagi karena jumlah orang mereka sangat banyak maka mereka hanya bisa berjalan kaki untuk menuju ke titik tengah. Hal tersebut akan bisa meminimalisir keberadaan mereka yang diketahui oleh para monster iblis. Meskipun kecepatan mereka akan sedikit melambat tetapi keselamatan mereka juga akan sedikit terjamin. Semua orang pada saat ini mengangguk sementara Xiaoyan tersenyum dan berkata bahwa Xiaoyan akan mendengarkan semua arahan dari Zhongbo. Zhongbo pun menganggukkan kelapanya dan menanggukkan tangannya ke arah Xiaoyan. Zhongbo pada akhirnya segera menunjuk ke depan dan berkata bahwa mereka jangan menundak lagi dan harus segera berangkat. Pada akhirnya semua orang segera melangkah maju dengan dipimpin oleh Zhongbo yang mergegas ke depan. 10.000 prajurit ksatria hantu juga pada saat ini segera berjalan dengan rapih ke dalam pemakaman iblis. Di belakang dari kelompok Xiaoyan juga pada saat ini ada beberapa bah terak yang baru saja tiba. Orang-orang di atas bah terak pada saat ini seketika turun dan bersamaan dengan hal tersebut. Pada akhirnya pada saat ini sosok Tuxiu Yuan bertemu dengan San Ying dan Lei Yang. Kedua belah pihak pada saat ini membawa anak buah mereka dan ketiga pentolan pada saat ini saling memandang. Getaran yang tidak bisa dijelaskan pada saat ini segera terpancar di antara mereka. San Ying pada akhirnya sedikit tersadar sebelum akhirnya tersenyum ke arah Tuxiu Yuan. San Ying pada akhirnya segera berkata apakah mereka pada saat ini akan melakukan kerjasama untuk menyelesaikan misi bersama. Mendengar apa yang dikatakan oleh San Ying pada saat ini Tuxiu Yuan pun sedikit tersenyum. Tuxiu Yuan lanjut berkata agar mereka pada saat ini menjaga diri baik-baik. Ia benar-benar ingin tahu bagaimana cara mereka bisa bertahan hidup dengan pemikiran bodoh masing-masing. Ia benar-benar ingin tahu bagaimana orang-orang lemah seperti mereka bisa menjaga diri di pemakaman iblis ini. Mendengar Tuxiu Yuan yang berbicara dengan ekstresi dingin baik Lei Yang dan San Ying pada saat ini hanya bisa mengeretakan gigi mereka. Keduanya pada saat ini tidak bisa mengambil tindakan karena bagaimanapun Tuxiu Yuan adalah pewaris terkuat di aliansi Doshan. San Ying juga pada saat ini hanya bisa tersenyum tipis dan berkata kepada Tuxiu Yuan jika memang begitu permasalahannya. Semoga Tuxiu Yuan berhasil melakukan misinya sendirian bersama dengan para pasukannya. Menengar hal tersebut Tuxiu Yuan pada saat ini terdiam dan ia benar-benar tidak ingin banyak bahasa basi lagi. Sosoknya pada akhirnya segera menjentikan lengan bajunya mengisyaratkan para prajuritnya untuk bergegas pergi. Tuxiu Yuan pun pada akhirnya segera memasuki salah satu lubang cacing meninggalkan Lei Yang dan San Ying. Lei Yang dan San Ying juga pada saat ini pada akhirnya segera memutuskan untuk segera memasuki lubang cacing yang berbeda dengan Tuxiu Yuan. Kelompok mereka pada akhirnya menghilang masuk ke dalam lubang cacing yang berbeda. Tiap-tiap lubang cacing yang berbeda ini memiliki tujuan yang berbeda. Oleh karena itu tiga kelompok yang sebelumnya memasuki lubang cacing akan segera diteleportasi ke tempat yang berbeda. Hanya permasalahan waktu bagi mereka sebelum akhirnya mereka saling bertemu dan pertempuran besar sepertinya akan segera terjadi.